Hai, senang sekali Sarmin dapat bertemu kembali dengan Bro Nasis di channel kesayangan kita semua. Hari ini Sarmin akan membahas seperangkat alat pembersih rumah tangga. Yuk kita simak apa saja itu. Ada MW for Everyone. Produk pembersih rumah tangga. Kita membahas mengenai rumah, selain sebagai tempat tinggal, rumah merupakan tempat kita bertemu dengan orang-orang yang kita sayangi. Cinta dan kasih sayang kepada keluarga bisa ditunjukkan dengan beragam cara. Salah satunya, dengan memilihkan produk yang perawatan rumah yang tepat. Apakah gambaran rumah nyaman untuk Bro Nasis? Ini adalah contoh kondisi rumah yang kurang perawatannya. Barang-barang berserakan di mana-mana, dinding gerami berkerak, peralatan dapur juga berserak dan tidak dibersihkan dengan sebagaimana mestinya, lantai juga berdebu. Akibatnya, kita akan mudah seserah penyakit dan kualitas hidup juga ikut menurun. Nah, bagaimana sih rumah yang kita impikan? Pastinya kondisi rumah seperti ini yang kita inginkan. Semua perawatannya clean, long, bersih, nyaman, tertata rapi, dan pastinya menyehatkan. Untuk mendapatkan kondisi rumah seperti ini, pasti kita membutuhkan beberapa macam produk pembersih rumah tangga. Seperti pembersih rantai, pembersih toilet, pembersih porselin, pembersih kaca, pencuci piring. Nah, jika kita memilih produk-produk pembersih yang tidak tahu asal-usulnya dan mengenal bahan kimia, maka bisa mengakibatkan efek pada tubuh kita. Di sini bisa saya gambarkan ada empat bahan kimia yang sangat buruk terhadap tubuh kita. Ada siklosan, berasal dari deterjen dan antibakteri. Dapat mengakibatkan gangguan, keseimbangan, dan fungsi hormon di tubuh manusia. Kemudian ada talets, berasal dari produk rumah tangga yang berbau harum. Dapat mengakibatkan migren dan asmat, karena bau yang mungkin terlalu menyengat. Kemudian ada batosi estanol, berasal dari pencairan pembersih dapur dan jendela. Dapat mengakibatkan penurunan fungsi sarap. Juga ada kuas, yang berasal dari pencairan pelembut kain dan produk rumah tangga, yang dilabeli antibakteri. Sehingga dapat mengakibatkan infeksi pada kulit kita. Nah, ini adalah beberapa pembersih rumah tangga yang mempunyai bahan kimia. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Solusinya, cukup memiliki LOC Multi Purpose dan Distrop untuk membersihkan dan menjaga kebersihan rumah bronensis. Cukup dua produk saja sudah bisa mengatasi semua masalah-masalah yang tadi. Tool LOC Multi Purpose Cleaner, lembut di tangan, dapat digunakan untuk cuci tangan. Alami, tidak mengandalkan berbahaya dengan klorin. Juga Multi Purpose, bisa digunakan pada semua permukaan lantai. Kemudian yang kedua adalah Distrop Concentrate Diswashing Liquid. Namanya dishwashing, tetapi aman, bisa disuci untuk piring, buah, sayur, hingga peralatan bayi. Kemudian lembut di tangan, karena terbuat dari aloe vera atau lidah buaya. Nah, yang terpenting adalah produk-produk yang kita pilih adalah yang mempunyai sertifikat safe choice. Apa itu safe choice? Safe choice adalah program yang sama seperti EPA, Environment Protection Agency, berganti nama pada Maret 2015, yang bersertifikasi bahan pembersih rumah tangga yang sebut aman dan ramah pada lingkungan sekitarnya. Dengan pengalaman selama 4 tahun lebih dalam melakukan penelitian, sertifikasi dan standarisasi produk pembersih rumah tangga, safe choice sangat dipercaya di dunia. Ini bukan sembarang label, tetapi diberikan oleh sebuah lembaga internasional. Nah, produk LOC multiple plus adalah yang mempunyai pilihan safe choice-nya. Itu produk serbaguna, pembersih serbaguna. Dapat membersihkan segala kebutuhan rumah tangga. Yang penting, semua peralatan yang bisa dibersihkan dengan air, bisa menggunakan LOC. LoC, benar lembut, tidak menimbulkan koresan. Jadi, multiple plus pembersih serbaguna dapat dibersihkan untuk kamar mandi, dapur, lantai, kaca, dan lain-lainnya. Jadi, kalau kita mengepel lantai, itu akan cleanserong, kemudian dinding kaca, ataupun cermin, juga tidak akan menimbulkan debu. Jika ada menimbulkan bulu-bulu halus, dan kalau kita mau mencuci pakaian, juga bisa menambahkan supaya mempunyai efek banyak busanya. Dengan satu botol LOC, satu liter, kita sudah bisa menghemat sepuluh botol pembersih dari es brand. Karena LOC ini konsentrat, jadi dapat dicampur dengan air, sehingga lebih irit dibandingkan dengan produk lainnya. Sepuluh kali lipat lebih irit dibandingkan dengan produk-produk es brand. Yuk, kita simak bagaimana cara kerja dari produk LOC untuk contohnya mengepel lantai. Oke, hari ini kita berjumpa kembali di demo saya. Hari ini saya akan sharingkan tentang MW Home Care, yaitu LOC Multi Purpose. LOC ini mempunyai banyak sekali fungsinya, yaitu salah satunya adalah untuk mengangkat lemak. Saya hari ini akan mendemokan LOC ini untuk mengangkat lemak dan untuk mengepel. Oke, misalkan kita di tengah jalan, mobilnya terkena mogok dan kita harus mengangkat-ngatiknya. Misalkan ini adalah noda lemak yang telah saya sediakan. terkena di tangan kita. Oke, bisa lihat ya, terkena noda kita ya. Nah, kalau di mobil kita, kita akan menyediakan sebotol LOC ini, maka kita akan aman. Kita hanya dengan mengelus-ngelus tangan kita yang terkena noda lemak ini, maka akan aman. Kemudian kita mengambil sehelai sapu tangan dan kita mengelap sapu tangan ini. Nah, bersih kan? Nah, tampak bukan? Dan tangan kita tidak akan kotor. Kemudian, sapu tangan ini kalau saya sampai rubah, kita tidak usah buang. Kita boleh celupkan ke air. Di sini saya sudah sediakan wadah untuk membersihkan sapu tangan ini. Ya, kita hanya celup-celup saja. Bisa lihat, bawasannya sangat-sangat gampang untuk mengangkat loda lemak. Bisa dilihat, sudah bersih ya. Ya, bersih bukan? Ya, dan kalau sudah bersih, air bilasan ini tidak usah kita buang, boleh kita pakai untuk mengepel lantai. Banyak orang pada umumnya mengatakan bahwa segera mengepel lantai itu dengan air bersih, air putih, akan terasa lebih bersih. Nah, kita lihat bagaimana kalau kita tidak menggunakan LOC ini. Di sini saya akan menyediakan debu. Bisa kan, lantai kita kan pasti berdebu ya. Kalau kita taruh di air bilasan tadi yang sudah mengandung LOC ini, bisa dilihat bahwasannya debu itu langsung terseret ke bawah, tersedot ya. Bila kita menggunakan air bersih saja, debu ini masih mengambang di atas. Dan kalau kita mengepel, kita telupkan kain pel kita, bisa dilihat bahwasannya, kalau kita menggunakan LOC, bahwasannya debu itu tidak terangkat. Jadi, kita akan bersih dari mengepel dari ruang depan sampai ruang belakang. Jika kita tidak menggunakan sabun pebersih, inilah contohnya ya. Dia, debunya akan menempel di kain pel kita, dan kita memindahkan debu dari ruang depan sampai ke ruang belakang. Maka, kita harus menggunakan LOC ini. Dan LOC ini masih dalam promo. Satu botol ini, hanya Rp70.000 saja. MW for everyone. Demikinlah demo saya hari ini. Semoga bermanfaat. LOC, sangat banyak fungsinya. Seperti tadi diberikan di depan, bisa untuk mengepel, mencuci piring, kemudian mencuci semua peralatan yang bisa kena air. Dan yang terutama adalah bisa untuk memandikan hewan peliharaan. Kalau kita memandikan hewan peliharaan, burunya akan sangat kembang. Jadi, terasa sangat indah. Dan putunya juga akan lepas sendirinya. Kalau kita campurkan air semprotkan di lampu kristal, debunya akan jatuh sendiri berserta dengan sabun LOC-nya. Jadi, sangat luar biasa LOC ini. Nah, kita lanjut. Produk kedua adalah MW Home Distrop Concentrate Diswashing Liquid. Pembersih alami. Distrop mampu untuk mencuci gelas, piring, dan membersihkan buah, sayur, peralatan bayi, beserta lainnya. Peralatan bayi yang kita kenal adalah potol susu. Itu biasanya sangat berlemak, sangat susah untuk dibersihkan. Kalau kita menggunakan produk dari S-Brand, akan bahaya karena mengandung bahan kimia. Tapi kalau kita mencampurkan sedikit distrop, kita akan bebas dari bahan-bahan kimia. Dan bayi kita juga akan tetap sehat. Jadi, kalau satu botol ini, bisa dicampur dengan air perbandingan satu banding lima, bisa mendapat 12 botol, squeeze botol ini. Jadi, sangat hemat. Cara pakaiannya bisa dilakukan dengan squeeze botolnya, ada perbandingan, satu banding satu, satu banding lima. Tergantung bagaimana kita mau kegentalannya. Satu botol distrop ini, satu liter, bisa mencuci lebih dari 30 ribu piring. Wow, 30 ribu piring. Bila disusut secara berjajar, dari ujung ke ujung, bisa membuat garis sepanjang 8,5 kilometer. Jadi, irip bukan? Nah, MW distrop ini bisa untuk membersihkan atau mencuci buah dan sayur. Dengan caranya, larutkan satu tetes distrop ini ke dalam 5 liter air, kemudian rendam sayur atau buah selama 5 menit. Dan, kita bilas. Kalau kita mencuci sayur, dia juga akan bisa lebih segar. Nah, kita bisa lihat brokoli ini. Yang sebelum dicuci, dia ada nampak agak hitam karena ada menganyombaan pesticida. Setelah kita bersihkan dengan distrop, dia lebih hijau dan lebih segar. Kalau buah anggur yang kita tahu adalah biasanya mempunyai lapisan putih-putih, kalau kita cuci dengan air saja, itu putihnya tidak akan hilang. Kalau kita rendam sebentar dengan distrop, maka anggur kita akan bebas dari pesticida. Jadi, bersih, kilat, kinclong. Kita coba melihat demo untuk distrop dalam membersih sayur. Bisa membuat sayur yang kita lebih segar. Hai, kita bertemu kembali dengan sebuah video clip dari sebuah produk distrop. Salah satu sayuran dari Emwe. Itu untuk membersih piring. Dan juga bisa untuk membersihkan sayur-sayuran dan buah-buahan. Banyak fungsi dari distrop. Hari ini akan saya demokan dengan bisa banyak busanya. Kemudian bisa membantu untuk menyegarkan sayuran kita. Oke, ini dilihat serennya masih layu. Nanti akan kita teteskan sedikit distrop. Akan beberapa saat. Kemudian akan dia segar. Oke, kita memerlukan sebuah disk case portal untuk menunjukkan bahwasannya distrop kita sangat pekat. Bisa dengan sedikit saja. Sudah banyak busanya. Hanya dengan sedikit distrop. Bentar ya. Hanya dengan sedikit distrop. Oke, setetak saja. Ini airnya sedikit. Bisa nanti kita kocok. Kita sec. Banyak sekali busanya. Dilihat. Oke. Bisa disuk. Busanya bisa sampai sedemikian tingginya. Inilah menunjukkan bahwasannya disuk kita. Banyak busanya. Jadi sangat gampang untuk kita cuci piring. Nah, sekarang kita teteskan sedikit distrop ke cairan ini. Supaya cairan kita bisa segar kembali. A few moments later. Nah, kita lihat bukan? Sudah segar sehari ini. Bila kita makan makanan yang segar, pasti terasa lebih enak bukan? Oke. Ya, mau kita sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Jumpa di kesempatan berikutnya. Bye. Nah, bisa dilihat bahwasannya distrop bisa mencuci sayuran dan banyak buahnya. Sayuran yang kita rendam dengan sedikit distrop, kita rendam lebih kurang 30 menit lebih, tergantung seberapa layunya ya. Kadang bisa cepat, kadang bisa lebih lama sampai 1 jam. Tergantung kondisi sayurnya. Kalau kita bisa menemukan sayuran yang lebih segar, lebih gurih terasa, dan lebih enak dan nikmat. Nah, inilah demo dari distrop. MW for Everyone adalah Better for My Wallet. Lebih baik untuk dompet saya, karena lebih irit. Kemudian Better for My Family, lebih baik untuk keluarga saya, Better for My Environment, ramah lingkungan, dan risk-free. Bebas dari resiko. MW for Everyone adalah produk yang sangat luar biasa. Selain ada LOC dan distrop, juga ada produk pembersih badan, sabun. Nanti di kesempatan berikutnya akan saya sharingkan. Demikianlah info tentang kebersihan rumah, di rumah tangga, sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat bagi proses semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.